Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami saya Muhammad Fikri nama saya Faris Misir Agustian saya saya Rizky Aprija dan ini materi kami satu statistika dan statistik statistika adalah salah satu cabang ilmu matematika terapan yang berhubungan dengan cara pengumpulan yaitu pengumpulan data atau penganalisasiannya serta penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data statistika ini terbagi menjadi dua yaitu yang pertama ada deskripsi dan yang kedua itu ada inferensia deskripsi ini diartikan sebab yang berkenan dengan metode atau cara mendeskripsikan menggambarkan menjabarkan dan menguraikan data sementara inferensia itu perkenaan dengan cara penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari sampel untuk menggambarkan karakteristik atau ciri dari satu populasi yang kedua ada populasi dan sampel objek semanusia yang akan diteliti dan yang kedua itu sampel sampel itu adalah sebagian populasi dianggap mewakili populasinya yang benar-benar diambil datanya dan dibuat statistiknya yang ketiga ada data seperti contoh itu ada lima murid lima murid ini terbagi menjadi angka yaitu 157, 166, 159, 170, 169 tim murid itu disebut datum dan terus data data itu adalah kumpulan kumpulan datum atau bentuk jamak dari datum nah yang keempat ini ada jenis data kuantitif atau merupakan hasil pengukuran perhitungan yang dibedakan menjadi dua yaitu ada data kontinu adalah data yang diperoleh dari hasil pengukuran contoh luas 18 adalah 0,5 hektare nah yang kedua itu misalkan ada data diskret ada data kuantitatif yang dipenuhi Pak Imam memiliki tiga mobil atau Pak Faris memiliki empat motor nah terus ada data kualitatif yaitu data kategori atau atribut contohnya itu seperti nah yang ketiga ada data intern dan data ekstern yang data intern ini adalah data yang diperoleh dari suatu instansi lembaga atau organisasi nah yang kedua data ekstern adalah data yang diperoleh dari luar instansi nah data ekstern ini ada dua jenis yaitu data primer dan data sekunder primer ini adalah data yang langsung dikumpulkan oleh orang yang berkepentingan atau yang memakai data tersebut yang kedua data sekunder adalah data yang secara tidak langsung dikumpulkan oleh orang yang berkepentingan dengan data tersebut nah penyajian data disini ada data tunggal ukuran pemusatan kumpulan data yang pertama itu adalah min atau rata-rata contohnya bisa dilihat contohnya bisa dilihat x sama dengan x1 plus x2 plus sampai dengan plus xn per n nah terus x gabungan sama dengan x1 dikali f1 kurang lebih 2 kali x2 sama dengan per f1 per nilai ujian matematika per nilai ujian matematika dari 5 siswa ada 70 75 60 65 80 tentukan nilai rata-rata hitung dari nilai ujian matematika ke 5 siswa tersebut jawab x sama dengan e i pangkat 5 e pangkat 5 e pangkat 5 sama dengan i x i sama dengan x i plus x2 plus x3 plus x4 plus x5 per n dengan x1 sama dengan 70 x2 75 x3 60 x4 65 x5 80 dan n sama dengan 5 dengan demikian ditambah 70 ditambah 75 ditambah 60 ditambah 65 ditambah 80 per 5 sama dengan 350 per 5 sama dengan 70 jadi rata-ratanya itu adalah 70 dari kelima siswa nah yang kedua ada modus modus itu adalah nilai datum yang paling sering muncul misalkan ada contoh seperti ini 92 63 60 81 91 83 60 58 71 84 56 89 89 97 79 68 73 55 49 80 79 55 67 kalian bisa mengurutkannya dari yang kecil atau yang terbesar dulu atau langsung juga boleh nah baru tentukan modusnya nilai yang sering banyak muncul adalah 55 65 60 70 79 89 berikutnya akan dijelaskan oleh Paris ya saya akan melanjutkan penjelasan dari Muhammad Fikri yang ketiga dari ukuran pemusatan kumpulan data adalah median atau nilai tengah median 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 adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan dari terkecil hingga terbesar syaratnya harus diurutin dari kecil sampai besar jika data tengahnya ganjil maka n plus 1 dibagi 2 jika data tengahnya ganjil langsung dibagi 2 contoh soalnya langsung contoh soalnya adalah diketahui data tersebar dengan susunan 92 63 60 81 91 83 60 58 71 84 56 89 97 79 68 73 55 49 80 79 55 67 mediannya itu kalau sudah diurutin mediannya adalah 73 ukuran letak kumpulan data yang pertama itu adalah kuartil data tunggal untuk kuartil pertama jika jika n sama dengan ganjil maka n ditambah 1 baru dibagi 4 jika genap n ditambah 2 baru dibagi 4 untuk kuartil untuk kuartilnya menggunakan rumus yang sama dengan mencari median jadi data yang telah dirutin nilai tengahnya untuk yang ku3 jika n ganjil maka 3 per 4 dikali n tambah 1 jika data yang genap 1 per 4 dalam kurung 3 kali n tambah 2 contoh soalnya diketahui data tersebar dengan susunan 9 2 6 3 60 81 91 86 30 83 60 58 71 84 56 89 89 97 79 68 73 55 49 80 79 55 67 untuk ki1nya ada di angka nomor 60 untuk ki3nya di angka nomor 84 yang kedua adalah statistik 5 serangkai contoh soalnya bisa dilihat datanya segini untuk menentukannya harus diurutin terlebih dahulu terus dicari nilai nilai minimumnya dicari nilai maksimum dicari kuartil pertama dicari kuartil kedua dan mendapatkan kuartil atas yang ketiga desil urutan atau letak desil ke i sama dengan i per 10 kali n tambah 1 untuk kerataan kuartil sama dengan 1 per 2 dikali dalam kurung ki1 tambah ki3 untuk kerataan 3 kuartil yaitu 1 per 4 dikali ki1 tambah 2 2 ki2 ditambah 3 contoh soalnya ada data yang harus diurutkan terlebih dahulu baru dicari nilai desilnya maka nilai D3 dan D7 adalah nilai data nilai ketiga dikali 13 tambah 1 dibagi 10 sama dengan data nilai keempat 2 sama dengan nilai data keempat nilai data keempat tambah 1 per 5 dalam kurung nilai data kelima dikurang nilai data keempat jadi 45 tambah 1 per 5 kali 50 kurang 45 hasilnya 46 untuk yang D7 nilai data ke 7 dalam kurung 13 tambah 1 dibagi 10 sama dengan nilai data ke 98 bagi 10 sama dengan nilai data ke 9 8 per 10 jadi langsungnya itu 70 ditambah 8 per 10 dalam kurung 80 kurang 70 hasilnya 78 ukuran penyebaran kumpulan data berlaku pula untuk data kelompok yang pertama jangkauan atau rentang atau range R sama dengan X max dikurang X min nilai rata-rata nilai nilai maksimal dikurang nilai minimal jarak antara kuartil itu kuartil maksimal dikurang kuartil minimal atau kuartil atas dikurang kuartil bawah simpangan kuartil itu 1 per 2 dikali kuartil atas dikurang kuartil bawah untuk langkah 3 per 2 dikali kuartil atas kurang kuartil bawah pagar dalam dan pagar luar untuk yang pagar dalam itu kuartil bawah dikurang L untuk pagar luar kuartil 3 ditambah L jika pagar dalam kurang dari XI kurang dari pagar luar maka datanya dinamakan data normal jika XI kurang dari pagar dalam atau XI lebih dari pagar luar maka datanya tidak normal atau disebut pencilan yang keenam ada ragam ada 3 rumus yang bisa dipakai buat ragam yang pertama X kuadrat sama dengan 1 per N N sigma X dikurang X dikurang rata-rata pangkat 2I sama dengan 1 yang kedua itu ada S kuadrat sama dengan sigma N 1 sama dengan 1 dikali XI pangkat 2 dikurang N rata-rata pangkat 2 dibagi N yang ketiga ada S kuadrat sigma N sigma N I sama dengan 1 dikali XI pangkat 2 per N dalam kurung sigma N I sama dengan 1 dalam kurung XI pangkat 2 per N dalam kurung pangkat 2 simpangan baku simpangan baku itu akar kuadrat dari ragam jadi simpangan baku itu S sama dengan akar S kuadrat presentasi akan dilanjutkan oleh Rizky Afrizal terima kasih oke selanjutnya akan saya lanjutkan presentasinya makasih contoh soal diketahui data tersebar dengan susunan 92 63 60 81 91 83 60 58 71 84 56 89 89 97 79 68 73 55 49 80 79 55 57 tentukan A jangkauan 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 A jang kurang ki 1 84 dikurang 60 sama dengan 24 C langkah L sama dengan 3 per 2 H sama dengan 3 per 2 dikali 24 sama dengan 36 pakat pagar dalam sama dengan pd ki kurang L sama dengan 60 kurang 36 sama dengan 24 pagar luar-luar PL ketiga tambah L sama dengan 84 ditambah 36 yaitu 120 yang eh karena tidak ada data yang kurang dari pagar dalam atau lebih besar dari pagar luar maka tidak terdapat pencilan next tentukanlah simpangan baku data berikut 2 5 3 4 3 4 7 jawab kita hitung dulu rata-rata hitung dari data tersebut X sama dengan 2 plus 5 plus 3 plus 4 plus 3 plus 4 plus 7 per 7 sama dengan 28 per 7 yaitu 4 maka S akar E dalam kurung X1 dikurang X pangkat 2 per N dikurang 1 sama dengan akar 2 kurang 4 pangkat 2 tambah 5 kurang 4 pangkat 2 ditambah 4 dikurang 4 dikurang 4 pangkat 2 ditambah 7 kurang 4 pangkat 2 ditambah 7 kurang 4 pangkat 2 per 7 kurang 1 sama dengan akar 4 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 9 per 7 kurang 1 hasilnya 1,6 jadi simpangan baku dari data sebut adalah 1,6 istilah 1 kelas 2 batas kelas yaitu nilai-nilai ujung yang terdapat pada suatu kelas atau batas bawah ada batas atas 3 tepi kelas tepi bawah sama dengan batas bawah dikurang 0,5 tepi atas sama dengan batas atas ditambah 0,5 4 panjang kelas per interval kelas sama dengan tepi atas dikurang tepi bawah 5 titik tengah-nilai ujung yang terdapat pada suatu kelas 5 titik tengah setengah dalam kurung batas bawah ditambah batas ditambah batas atas next b data kelompok 1, mean atau rataan ada 3 cara menentukan mean yaitu A nilai tengah X I E N V V XI per N E V B B metode perataan sementara X sama dengan XS plus E V kali D per E V dengan DI sama dengan XI kurang XE di mana diambil dari nilai tengah kelas yang frekuensinya terbesar C metode coding X X sama dengan XS plus E F kali C per E FI kali P di mana P sama dengan interval kelas dan CI sama dengan XI kurang XS sama dengan per P next contoh soal pada suatu ujian bahasa inggris ada 3 siswa mendapat nilai 60,5 5 siswa mendapat nilai 65 4 siswa mendapat nilai 81 siswa mendapat nilai 50 dan 2 siswa mendapat nilai 95 tentukan nilai rata-rata dari nilai ujian bahasa inggris tersebut jawab X sama dengan E FI X1 per E FI sama dengan 1 eh 1065 dibagi 15 sama dengan 71 jadi nilai rata-rata dari ujian bahasa inggris adalah 71 2 modus data kelompok MO sama dengan L plus D1 per D1 plus D2 kali P dengan L tepi bawah kelas modus P interval kelas D1 sama dengan selisih frekuensi kelas modus dan kelas sebelumnya D2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya next 3 kuartil data kelompok A kuartil pertama atau kuartil bawah rumus kuartil pertama atau rumus kuartil bawah yaitu K1 sama dengan L1 plus 1 per 4 N dikurang FK 1 per FI dikali P keterangannya K1 sama dengan kuartil bawah L1 sama dengan tepi bawah kelas yang memuat kuartil bawah K1 P sama dengan interval kelas FK1 sama dengan jumlah frekuensi sebelum kelas K1 F1 sama dengan frekuensi kelas K1 N ukuran data mencari K1 dengan X K1 sama dengan X N per 4 B kuartil kedua atau kuartil tengah atau median rumusnya adalah K2 sama dengan L2 plus tengah N kurang FK2 per F2 kali P dengan keterangan K2 kuartil tengah L2 tepi bawah kelas yang memuat kuartil bawah K2 P interval kelas FK2 jumlah frekuensi sebelum kelas K2 F2 frekuensi kelas K2 N ukuran data mencari mencari kelas K1 dengan X K2 sama dengan X N per 2 next C kuartil L3 atau kuartil atas rumusnya adalah K3 sama dengan L3 plus 3 per 4 N dikurang FK3 per F3 dikali P dengan keterangan K3 kuartil bawah L3 tepi bawah kelas yang memuat kuartil bawah K3 P interval kelas FK3 jumlah frekuensi sebelum kelas K3 F3 frekuensi kelas K3 N ukuran data mencari kelas K3 dengan K3 sama dengan X 3 per 4 N next contoh soal tentukan nilai K1 K2 dan K3 dari data pada tabel berikut next next K1 nilai data ke 1 kali 34 per 4 nilai data ke 9 maka K1 terletak pada kelas 144 dikurang 50 berarti L0 sama dengan 143 5 C sama dengan 7 F sama dengan 11 dan F sama dengan plus 2 sama dengan 4 K1 L0 plus C 4 dalam kurung 1 x 36 per 4 dikurang F dibagi F sama dengan 143,5 plus 7 dalam kurung 9 kurang 4 per 11 tutup kurung sama dengan 146,7 K2 K2 sama dengan nilai data ke 2 x 36 per 4 nilai data ke 18 maka K2 terletak pada kelas 144 dikurang 150 berarti berarti sama dengan 150 dikurang 5 C sama dengan 7 F kecil sama dengan 9 dan F besar sama dengan 2 plus 2 ditambah 11 sama dengan 15 dengan rumus K2 sama dengan L0 plus C buka kurung 2 kali 36 per 4 dikurang F dibagi F sama dengan 150 dikat 0,5 ditambah 7 buka kurung 18 dikurang 15 dibagi 9 sama dengan 152 0,8 contoh soal ketiga K3 sama dengan nilai data ke 3 kali 36 per 4 nilai data ke 27 maka K3 terletak pada kelas 144 dikurang 150 berarti LO sama dengan 157,5 C sama dengan 7 F sama dengan 6 dan F 2 plus 2 ditambah 9 tambah 11 sama dengan 24 dalam rumus Ki 3 sama dengan L0 sama dengan 9 kali 3 kali 34 dikali eh bagi 4 dikurang F per F sama dengan 157,5 plus 7 buka kurung 27 dikurang 24 dibagi 6 sama dengan 61 presentasi selanjutnya dilanjutkan oleh Rizky Yoga Suara baik saya akan melanjutkan presentasinya contoh soal tentukan median dari data pada tabel berikut ini bisa dilihat tabelnya lalu kita jawab N per 2 sama dengan 36 per 2 sama dengan 18 ini berarti median terletak pada kelas 151 sampai 157 LO sama dengan L0 sama dengan 150 5 F sama dengan 2 2 11 sama dengan 15 F sama dengan 9 dan C sama dengan 7 jadi mediannya L0 tambah C N per 2 kurang F per F sama dengan 150 5 tambah 7 X 18 kurang 15 per 9 sama dengan 152 2,8 dengan demikian median dari data tersebut adalah 15 2,8 cm next yang C bentuk penyajian data ada dua cara penyajian data yaitu dengan tabel dari grafik atau diagram 1 tabel atau daftar merupakan kumpulan angka yang disusun menurut kategori atau karakteristik data sehingga memudahkan analisis data contohnya bisa dilihat distribusi frekuensi atau tabel frekuensi adalah pengelompokan data dengan cara mendistribusikan data dalam kelas atau selang menetapkan dan menetapkan banyak nilai yang termasuk dalam setiap kelas tersebut next mengubah data kelompok menjadi distribusi frekuensi A cari range R sama dengan data max kurang data minimal B hitungnya banyak kelas dengan rumus K sama dengan 1 tambah 3 log N atau N banyak data log N dilihat dari tabel C cari interval kelas dengan rumus L R per T atau biasanya I sama dengan bilangan ganjil D pilih batas bawah kelas pertama atau biasanya data minimal E cari frekuensi dengan menggunakan turus next tabel distribusi frekuensi relatif tabel distribusi distribusi frekuensi kumulatif dan tabel frekuensi distribusi frekuensi relatif kumulatif 1 frekuensi relatif F % E F sama dengan F I per sigma F X 10% 2 frekuensi kumulatif kurang dari atau F kurang dari menyatakan jumlah frekuensi semua data yang kurang dari atau sama dengan nilai tepi atas setiap kelas 3 frekuensi kumulatif dari lebih dari atau F lebih dari menyatakan sebuah frekuensi semua nilai data yang lebih dari 1 lebih dari atau dengan nilai tepi bawah kepada setiap kelas 4 frekuensi kumulatif relatif menyatakan jumlah frekuensi semua data kurang dari atau sama dengan yang dinyatakan dalam persen next contoh soal tinggi badan atau dalam cm dari 36 siswa SMA sebagai berikut bisa dilihat hasil pengeluaran datanya juga bisa dilihat next a jangkauan jangkauan atau range data yaitu R sama dengan nilai maksimal kurang nilai minimum minimal R sama dengan 175 kurang 132 sama dengan 43 B banyak kelas data adalah K sama dengan 1 tambah 3,3 log log N sama dengan 1 tambah 3,3 log 36 sama dengan 6,1 dengan demikian banyaknya kelas dapat ditentukan kira-kira mendekati 6 C lebar kelas adalah C sama dengan R per K sama dengan 43 per 6 sama dengan 72 mendekati 7 D nilai maksimal data adalah 132 maka batas kelas pertama adalah 132 dengan batas bawah 131,5 131 dengan batas bawah 130,5 dan 130 dengan batas bawah 129,5 digunakan lebar kelas C sama dengan 7 maka diproleh tabel berikut titik tengah kelas pertama 135 kurang 133 129,5 kurang 136,5 berdua sama dengan 133 sekian dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh berdua